Thank you, thank you. So, topik yang saya teruskan, topik ketiga ya. Saya teruskan juga. Ini lebih kepada aplikasi dia lah. So, seperti yang saya sudah hint tadi, kenapa kita mau buat penjagaan belakang. Baik ya? Oke. So, boleh ya? Are you all ready? Yes! Are you ready? Yes! Satu tepukan sama Elken dengan penghujungnya Genki yang cepat dan kuat. One, two, go! Genki! Kalau ada terlebih, terkurang kan? Saya ulang balik itu. Tapi ini ngam cun-cun. Sikit satu saat pun tidak berbeza. Kan? Ini syoknya. Maksudnya semua sudah Elkenian lah ini. Maksudnya Tuan Najib isinya. Oke. So, mari kita teruskan dengan penjagaan belakang. Kenapa kita bermula dan kita haruskan, kita pastikan, kita mau setiap orang dengan Genki bermula dengan penjagaan belakang. Apa sebab dia? Mungkin ada jawapan dia tadi ya, Tuan Najib. Oke. So, ini antara dia belakang. Mengapa penjagaan belakang dianggap sebagai kursus pengenalan? Saya dulu pun bersoal juga. Kenapa itu? Kenapa tidak terus yang lain-lain kan? Ini soalan pertama. Kedua, mengapa setiap orang perlu mencoba penjagaan belakang? Ketiga, mengapa testimoni penjagaan belakang begitu berkesan? Tahu sebab dia? Ini body? Kalau seseorang yang dapat memberi jawapan, saya kasih free Genki satu jam. Saya tahu semua kita tahu. Pemimpin-pemimpin kita, kenapa saya guna ini tadi, seseorang yang pakar guasa, dia tahu di belakang kita ini, anggota organ kita yang paling penting. Kita ada lima enam organ dalam belakang kita. Dengan guasa ini kita boleh. Kita tahu sudah. Jadi dengan Genki ini pun kita kena teruskan pengetahuan kita tentang kenapa di belakang. Oke, apa titik-titik ini? Inilah di belakang kita. Ini saya tidak dapat pronounce. Itu titik yang permulaan dia. Kita teruskan ya. Oke. Ziaw atas. Ziaw atas paru-paru dan jantung. Tadi Tuan Haji tanya ini kan. Sini kita punya paru-paru dan sini kita punya jantung. So kalau kita guasa dulu, kalau ada merah di sini, maksudnya ada masalah organ dalaman. Hari ini pun sama juga. Sekiranya dia sakit-sakit, sekiranya pedi-pedi, senggal-senggal, ataupun ada sensasi, maksudnya dia ada masalah dalaman. Ini kita kena tahu ya. Dan apa produk yang bersesuaian? Dan itu kita akan tahu MRT. Kita akan dengar produk-produk MRT yang bersesuaian dengan paru-paru, bersesuaian dengan jantung. Oke, seterusnya. Kenapa sudah ini? Sorry ya? Oke, tengah. Limpa, perut, tempedu. Oke, ini perut kita. Sini kita punya hati. Tenggal sini ya. So di sini ada dua organ yang utama. Perut dan juga hati kita. Dan seterusnya, di bawah, jauh bawah, usus, buah pinggang, pundi kencing, sistem pembiakan. Misalnya saya menguasa dulu, ini antara orang yang suka cari. Misalnya saya tahu poin di mana? Kalau lelaki itu, dia mau tanya dulu, masih kuatkah? Ada yang saya cubakan. Dia bilang, eh sakit apa itu? Engkau, tidak berapakah? Hei, kuat bang. Sekali bini dengar, mana ada? Pecah rasya. Oke, sistem pembiakan. Ada di bagian bawah. So itulah kenapa penting kita buat semua ini. Pasal inilah organ-organ utama dalam badan kita yang harus kita rawat dulu, cek dulu masalah dia, lepas itu baru kita buat rawatan. Oke, so penjagaan belakang mudah untuk dipelajari. Oke, tujuh titik akupangca utama tadi itu. Inilah itu sebilangan tadi. Kelebihan kita, kalau kita mau jadi akupangca, pakar akupangca atau tukang akupangca, kita kena tahu. Betul kan? Kita kena tahu bertahun-tahun, kita tahu berapa tahun kita belajar untuk dapat ini. Saya pun tidak berani. Oke, tapi karena tombol kita besar, kita letak dari sini memang kena. Oke, lepas itu asas 8 modul tadi sudah kita cerita. Meliputi meridian utama, du dan meridian pun dikencing. Semua kita tahu. Dan kesat positif dia menyuburkan chi, yang chi, membantu ditoksifikasi, melindungi usus dan perut. Dan paling penting kita punya jantung. Jantung ini orang utama kita. Organ utama kita adalah jantung kita. Oke, kenapa penting penjagaan belakang pasal dia kabuh kita punya 5 atau 6 anggota organ utama kita. Oke, so, kita bermula dengan, ini basically ya, bermula dengan kepala. Ini yang seterusnya, kita bermula dengan ini ya, kepala, walaupun kita buat terus di belakang itu, pembentukan badan, kita, tapi dia juga melibatkan semua ini, penjagaan belakang. Bermula dengan kepala, memang otomatik dia kabuh kepala kita. Lepas itu, bahu, pinggang, kaki, intim, keseluruhan badan, pembentukan badan. So, ini semua yang kita cerita tadi kan, tapi kita bermula dengan belakang, walaupun belakang sebenarnya dia ada kaitan dengan yang lain-lain. Tahu kan, kita punya poin ini, nanti saya tunjukkan. Dulu saya tidak faham, tapi saya suka pergi reflixologi. Rupa-rupanya, tapak kaki yang kita ini, sanalah kita punya umur, sanalah kita punya nyawa, sanalah segala-galanya badan kita. Walaupun jauh di depan kaki, tapi ada bagian kepala, ada segala-galanya. Termasuklah bahagian private kita pun ada di kaki kita. Okey? So, ini semua penjagaan belakang. Okey, jadi aplikasi hari ini kita cerita lebih kepada aplikasi. Jadi, pemeliharaan limpa dan perut. Ini kepada mereka yang punya najis berlebihan ataupun najis telonggo. Apa dia panggil itu? Kopertasis. Okey? Metabolisme tidak baik. So, ini semua kita membantu, pemeliharaan limpa dan perut membantu. semua ini. Pencenaan yang lemah dan sembelit. Sekiranya kita ada masalah sembelit, constipation, dan kita kena tahu itu ada masalah limpa dan perut dan kita kena jaga dari belakang kita. Di belakang ini pun sama. Penjagaan hati dan emperdu. Panas badan. Kita rasa kadang-kadang panas badan. Hepatitis, masalah hati, semua ini. Jadi, kita kena jaga ini. Dan seterusnya, yang tiga jauh itu tersumbat, metabolisme yang lemah, menguatkan imuniti. Kalau mereka yang ada imuniti rendah, thank you. Masuk imuniti rendah ini, saya dulu lah. Saya sangat teringat ini. Sebab dulu, saya akan nak tempias saja, belum lagi basah, saya beli demam sudah. Kalau saya tidak mandi, saya akan demam. Oke? Imuniti rendah. Kawan-kawan saya berlari sana, kemari kan tidak payah mandi. Tidak pandai sakit. Saya, janganlah, karena hujan. Baru karena tempias hujan pun sudah sakit. Tapi sukulah hari ini, bila berada di helken, itu sudah, apa yang bilang? The thing of the past. History sudah. Saya tidak lagi ada masalah, imuniti rendah. Penjagaan tulang belakang, ini mereka, kalau tidak dijaga sakit belakang, skoliosis, kesukaran duduk tempoh yang lama. Jadi sangat penting. Jadi pasti semua ini di belakang kita. Oke? Baik, so inilah tadi itu, aplikasi kekejangan sendi bahu. So ini pun boleh dibantu dengan penjagaan belakang. Walaupun macam manapun, kalau mau yang lebih spesifik, dan kita ada khas untuk bahu dan leher. Dan kita kepada mereka yang ada masalah sakit pinggang tadi. Kita ada fokus untuk sakit pinggang, yang spesifik untuk sakit pinggang. Dan, ini kepada mereka yang ada masalah skoliosis ataupun, apa ini, tulang tidak teratur, dia macam es kan. Dan kita gunakan, apa ini, gunakan sisi ataupun modul penjagaan belakang. Oke? Ini testimoni dia lah, penjagaan belakang ni kan. So, sebelum, ini ada pengalaman lah. Ada seseorang tu, badan dia, apa kita panggil ini? Tebal. Kan? Yang susah begini kan. So, selepas itu, kita nampak dia rata sikit. Oke? Lepas itu, ada yang begini kan. Dan selepas kita buat gengki, dia lebih terbaik. Oke, so ini antara testimoni ya, penjagaan belakang. Ini yang kita panggil skoliosis tadi. Dia pada es kan. Tulang dia tidak, tidak, tidak sekata. Oke? Selepas gengki, dia lebih teratur sudah. Ini antara yang paling populer, yang paling berkesan, yang nampak. Dia pasal memang pun, sesuatu yang. Dan ramai hari ini, yang mempunyai masalah, tanpa sedar. Kita ada seorang wanita, pekerja bank baru-baru ini ya. Crown Jerry punya saudara. dia, dia ada masalah. Tapi bila saya buat gengki, memang nampak ada sedikit, lebih kurang beginilah. Dan salah satu cara, untuk kita mengetahui, semuanya ada dia ada masalah atau tidak, bila kita buat itu tombol, kalau dia tidak balance, dia pandai jatuh. Sepatutnya, di sini, dan di sini itu, kadang-kadang, ada di sini, tidak pandai jatuh. Tapi di sini, pandai jatuh, kena support. Termasuk dia, dia punya tulang tidak sama. So, kita kena kasih tahu. Ada orang yang tidak sedar, dia ada masalah, dan dia tidak rasa sakit. Tapi sesuatu yang mungkin, suatu masa nanti, bila sudah berumur, sudah tua nanti, dia akan menjadi masalah juga. Baik. So, itu kita akan kasih tahu. Oke? Titik okok-okok pangca dan latihan. Nah, ini kita akan buat, sebentar lagi ya. So, kita akan buat, apa ini? Titik ini. Apapun, sebelum kita buat DIY ini, kita akan ceritakan tunjukkan, bagaimana cara dia. Kita sudah ada seorang handsome man, yang kita akan jadi model nanti. Tapi sebelum itu, kita tengok dulu ini. Oke, boleh buat sendiri. Ini sekarang kita punya fokus. Selain daripada kita buat yang biasa, hari ini kita lebih cerita tentang, apa yang kita buat nanti, kita lebih kepada DIY. Do it yourself. Ada juga orang tidak tahu, apa itu DIY. Dan apa itu DIY? Apa itu DIY? Ada kedai DIY. Kami membesar di luar negara dulu, kami awal tahu, tapi bukan kedai. Barang-barang yang kita buat sendiri, tapi kita ada kedai sudah jenama DIY. So do it yourself. Buat sendiri. Bukan orang lain yang buat. Sebenarnya, antara yang menjadikan saya teruja, dan terus melabur gingki, kerana peluang, ada cara untuk buat DIY. Pasal saya bilang, saya tidak mau jadi terapis, saya tidak mau jadi tukang urut. Saya suka diurut, saya suka pergi minta diurut, tapi tidak terpikir pula menjadi terapis. Tapi dengan cara ini, dengan DIY ini, saya boleh buat sendiri. Takkanlah pula kan, selepas kita penat mengguas, menggingki orang, tiba-tiba, eh, kau boleh tolong gingki saya? Macam tidak ngam pula kan? Jadi, kita tidak boleh kasih tahu. Dia tanya itu, 10 orang kau gingki, kau tidak sakit, kau tidak penatkah? Penat juga, penat berdiri. Tapi ada tip dia untuk mengurangkan, itu kepenatan. Ini pun kita akan belajar nanti ya. Masa kita belajar itu, kita gunakan power, borrow power itu, katil. Ada cara dia. Okey, fokus pada pendatapan, pada titik aku panca, dan anda boleh memanjangkan masa. Ini kita boleh set sendiri ya. Kita ada timer dia. 10 minit, 20 minit, half-hour, 1 hour, kita boleh set dalam masa itu. So, 70% kesan datang daripada pendatapan. Ini yang penting. Itu bila kita buat, apa ini, DIY itu. Kita sendiri tahu, satu-satu tips yang kita dapat daripada pimpin penanjung. Mana yang sakit, disitulah datang kengki. Mana yang sakit, sebenarnya itulah ada penyakit. Kadang orang tanya, kenapa tidak sakit sini? Maksudnya aku tidak penyakit lah. Lepas itu tiba-tiba, eh, sini ada sakit. Itu ada masalah sakatan, ataupun sembatan. Okey, gunakan pembalut elastik dengan baik. Sebenarnya kita, dalam mesin itu, dia sudah ada pembalut. Dia sudah sediakan. Unik, para komplit semua. Kita ada tombol besar, tombol medium. Yang kecil ini, kita akan beli lah. Fokus pada kawasan yang sakit. Sebenarnya tadi kan. Maksudnya sakit, disitulah simpan gengki. So, DIY ini, ini saya tidak ada beberapa, sebut semua ini. Adalah semua ini kan. Xingmi lah, Mingmen lah. Semua tempat-tempat itu. Ini kita akan belajar secara detail nanti lah. Okey. Titik yintang, dahui point. Titik yintang, dahui lagi semua ini. Ini semua ada, kita akan belajar. Okey. Tiap-tempat yang belajar detail nanti lah. Okey. So, inilah semua dia punya tempat-tempat ini. Titik lingguan ini, switch untuk perlansingan muka dan pengorangan, pengorangan dagu bertindih. Ini pun kita boleh buat. Ini lebih kepada facial. Lebih kepada kesejahteraan. Okey. Ini satu lagi. Jingjang point ini, titik perlepasan tekanan. Ini pun ada di sini. Kita nampak ini, kita boleh buat nanti ya. So, mungkin selepas ini kita ada peluang. Tapi kita tunjukkan bagaimana guna nanti ya. So, fungsi dia penyelaman itu sakit lihir dan bahu. Okey. Baik untuk mereka yang ada masalah. Semua inilah, sakit kepala, pengorangan tulang. Kita dicadangkan di antara 10 hingga 20 minit. Tapi kalau kita ada mesin sendiri, kita boleh panjangkan ataupun percepatkan. Okey. Lepas itu, apa lagi ini? Titik binau. Okey. Ini sebelah lengan. Metabolismakan lemak berlebihan di lengan dan meningkatkan kekejangan jalan otot lengan. Kita boleh buat di sini. Okey. So, semua ini kita buat sendiri. Tiapai kita suruh orang. Okey. Titik jantung. Ini antara yang paling penting. Geopoint. Titik jantung yang kuat. Titik di posisi limpa. Mengeluarkan. Ini pun sebenarnya sesuatu yang kita belajar. Saya pun tidak tahu rupa-rupanya. Di antara sini, kita ada poin. Tangan kita pun ada itu poin untuk jantung. Okey. Lepas itu, daubau. Ini untuk tempat kaki. Tempat kaki. Okey. Ini untuk tangan. Ini Tuan Najib tanya tadi ya. Kebas-kebas. Membersihkan haba terbaik dan titik akut utama untuk melegakan kebas tangan. Okey. Kalau tangan-tangan yang kebas, kita boleh simpan di sini. Dan juga tapak kaki. Mana-mana yang kebas itu, kita boleh simpan. Okey. Ini untuk pelansingan. Pada para wanita dan juga semualah. Damai point. Damai pula. Damai. Titik pelansingan pinggang. Okey. Di mana kita letak. Kita akan belajar sendiri. Apapun sebenarnya, satu tip saya lah, pengalaman sendiri. Mula-mula, kita mesti tahu semua ini. Poin itu kita akan tahu dan dalam buku itu ada. Tapi bila kita sudah biasa, yang penting di mana sakit, kita simpan. Yang asasnya itu, kita akan belajar. Boleh? Pembentukan badan. Ini tadi yang saya buat itu kan. Ini lah itu. Elektron putih. Okey. Dan elektron hitam. Okey. So, di sini poin-poin dia. Lepas itu, kita gerakkan dari tengah ke tepi. Dari tengah ke tepi. Okey. So, ini pembentukan badan. Semua ada di sini. Titik-titik, zon jauh semua ini. Zihai. Ini pun cadangan dia di antara 10 hingga 20 minit. Okey. So, pembentukan badan. Ini contoh dia. Ini gingki sendiri untuk keruskan badan. Dan ini bukti di sini lah. Saudara ini ada borohi sedikit lah. Okey. Sebelum, beginilah keadaan dia. Dan selepas itu, kita nampak sendirilah. Okey. Ini antara kesan dia. Okey. Dan sangat penting juga, selain daripada ini, kita cadangkan pengambilan produk-produk MRT, tambah laktus, dan juga kita ada produk pelansingan badan kita. Trigen. Memakar lemak. Kita galakkan pengambilan bersama. Okey. Ruatan pelansingan. Nampak ini. Sebelum. Okey. Dan kita nampak dia punya perubahan. Okey. So, ini pun boleh kita buat. Apa? Ini pun pelansingan. Okey. Tempat kaki, slimming ke. Tempat kaki kita. Kita boleh buat ini. Ini yang saya bilang tadi. Bila kita beli unit mesin itu, dia sudah kasih kita punya, apa ini, macam tali pinggang lah. Pelakat. Selamat menikmati.